Selamat pagi anak-anak, si Alom. Kita berjumpa kembali pada hari ini untuk yang pertama ya. Bu Chris mengajar di kelas 8A, 8B, dan 8C. Materi kita, mari kita buka anak-anak pelajaran bab 1 yaitu hidup beriman. Nah, untuk hasil belajar ini, kita belajar untuk mensyukuri diri kita bersama karena kita sudah dianugerahi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga dapat memahami makna hidup beriman dan memelihara iman. Apakah iman itu anak-anak? Dan bagaimana kita dapat mempertahankan dan memelihara iman? Nah, nanti ini menjadi tugas kalian setelah pelajaran ini selesai. Nah, maksud dan tujuan dalam hidup beriman yang pertama yaitu Karena seringkali terjadi krisis kepercayaan diri yang dapat menyebabkan para remaja Kristen tidak memiliki pegangan hidup. Apalagi jika banyak orang tua yang sibuk mencari nafkah dalam menghadapi berbagai kepentingan tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Maka dari itu melalui pendidikan agama Kristen ini, Bukris mengajak agar kalian sebagai remaja Kristen dapat memahami iman dengan benar. Nah, apakah iman itu anak-anak? Kata iman dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani yaitu aman berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Maka iman juga dikaitkan dengan percaya. Kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Karena iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Nah, di sini kalian bisa baca dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam setiap perbuatan kita. Karena iman percaya itu dapat melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, percaya kepada tentang Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik. Namun kamu percaya padanya berdasarkan pada kesaksian Alkitab. Yaitu dari kelahiran Tuhan Yesus, penderitaan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Nah, iman merupakan anugerah yang diberikan Allah yang dicurahkan bagi setiap orang percaya dan berharap kepadanya serta dapat melakukan setiap kehendaknya. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini juga janji-janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Dalam surat Ibrani tadi juga menyatakan tiga hal mengenai iman. Satu, iman pada hakikatnya adalah kenyataan dan kepastian dari apa yang belum kita alami. Yang kedua, iman membawa kehormatan istimewa bagi tokoh-tokoh sejarah Israel. Kalian bisa membaca dari mulai kitab kejadian sampai kitab wahyu. Di situ banyak tokoh-tokoh yang hidup dalam iman kepada Allah. Yang ketiga, iman merupakan suatu pandangan hidup yang khusus, yang mempengaruhi setiap pikiran kita, setiap kegiatan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan menurut Rasul Paulus, bahwa kebenaran Allah itu nyata dari iman. Jadi jika manusia tidak beriman, mana mungkin dapat membangun hubungan yang arat dengan Allah. Karena iman merupakan anugerah Allah bagi orang percaya. Namun anugerah itu hanya dapat diberikan bagi orang yang benar-benar membuka hatinya untuk Allah. Dan manusia, kita semua seringkali mengalami jatuh bangun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beriman. Ketika kita senang, kita seringkali melupakan Tuhan. Sebaliknya, jika manusia itu teguh dalam iman, misalnya ia memperoleh apa yang dimintanya dari Allah. Dari menurut Ibrani pasal 11 ayat 6, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia, bahwa berbagai kesulitan hidup itu merupakan sebuah ujian iman yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Nah, anak-anak, faktor-faktor yang menyulitkan dalam memelihara, yaitu yang pertama, umumnya manusia membutuhkan bukti nyata atas segala sesuatu yang dipercayainya. Karena iman itu bersifat kasat mata atau tidak kita lihat. Yang kedua, hidup menyajikan dua pilihan kepada kita. Yang pertama, kita bersandar kepada Allah ataukah kita bersandar kepada diri kita sendiri. Mengapa Allah menuntut iman dari kita? Yang pertama, karena iman adalah alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dengan Tuhan. Tuhan dan manusia berasal dari dua substansi yang berbeda. Karena Allah itu roh, manusia itu jasmani. Tuhan tidak terbatas, manusia terbatas. Tuhan itu kekal, manusia itu fana. Jadi iman adalah bahasa penghubung antara Allah dan manusia. Yang kedua, iman juga merupakan bukti kepatuhan kita kepada Allah. Iman adalah bukti pengakuan kita, akan status kita sebagai ciptaan dan kita yang diciptakan. Menurut Nitrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan dan menjadi akar dari iman. Alkitab juga menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Contoh-contoh orang beriman dalam Alkitab, anak-anak bisa membuka dari kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diutus Allah untuk membuat sebuah bahtera, banyak orang yang menganggap Nuh itu kurang waras. Dan Nuh mengalami banyak tekanan. Tapi Nuh tetap beriman kepada Allah dan imannya tidak goyah meskipun menghadapi tekanan. Dari seluruh penduduk kota sampai pada akhirnya turun hujan selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan seluruh bumi terkenang oleh air dan tidak ada manusia yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya seisi rumahnya. Yang berjumlah delapan orang yaitu Nuh, Sem, Ham, Yafet dan istri-istri mereka. Tokoh fenomenal yang kedua adalah Abraham. Ketika Abraham disuruh Allah untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk pergi ke tempat atau ke negeri yang belum ia ketahui. Tapi Abraham taat kepada perintah Allah tanpa bertanya dan tanpa mengeluh. Karena Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Jadi berbagai rintangan dan kesulitan yang Abraham hadapi dan puncak dari perjuangannya adalah ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Isaac sebagai korban baginya yang anak satu-satunya, anak tunggal yang diperoleh setelah sekian lama menantikan. Dan Abraham mendapatkan Isaac ketuka berusia 100 tahun. Tetapi Allah meminta agar Abraham mengorbankan Isaac. Dan Abraham menurut kehendak Allah. Maka Allah melupetkan Isaac dan digantikannya hewan korban. Tuhan Yesus juga ketika menyembuhkan hamba, seorang hamba perwira di Kapernaum. Ini perwira adalah orang Romawi. Orang Romawi tidak menyembah Allah tapi menyembah Dewa. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus memasuki kota Kapernaum, ia mengutus suruhannya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit parah pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus bersedia menyembuhkan hambanya, perwira Romawi ini justru merasa tidak pantas untuk menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Maka dia hanya meminta agar Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika hambanya sembuh. Demikianlah Tuhan Yesus memuji iman perwira Romawi itu. Nah kesimpulan dari dua buah cerita dalam perjalanan baru tadi adalah kita percaya dan perbegang teguh kepada Tuhan Yesus melalui firmanya. Tentunya dengan segenap jiwa, hati, dan akal putih. Sifat iman itu aktif anak-anak, jadi artinya setiap orang percaya harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut surat Yaakobus bahwa jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah dalam memelihara iman, disini Rasul Paulus menggambarkan melalui surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7, betapa beratnya upaya untuk mempertahankan dan memelihara iman. Ya tidak hanya memelihara iman dengan berdoa, namun juga bersaksi, memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menekur yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar, tabah dalam penderitaan. Manusia di dalam dirinya sendiri juga tidak berdaya jika roh Allah tidak mengharuniakan kepada kita kekuatan iman, pengertian, dan pengharapan. Allah memberikan rohnya hanya untuk orang yang mentaati dia. Nah sekarang anak-anak, ciri-ciri orang yang memelihara iman ini ada beberapa. Maka dari itu Bu Kris memberikan tugas kepada kalian untuk menulis atau merangkum dari materi Bu Kris tadi sampai pada ciri-ciri orang yang memelihara imannya. Disini ada enam. Nanti kalian tulis, lalu kalian foto, dan kalian posting melalui Google Classroom. Nah dari itu, tugas yang kedua yaitu belajar dari tokoh Alkitab tadi. Kalian bisa mencari dari Alkitab tentang kisah Nuh, Abraham, kisah Tuhan Yesus yang bisa kamu cari di dalam Alkitab. Nah disini juga ada seorang tokoh Daniel, bisa kamu cari juga. Dan ada beberapa orang yang, ada orang yang gagal dalam mempertahankan iman dan percayanya, seperti Judas Iskariot. Sedangkan ada orang lain yang pernah gagal, tapi cepat bangkit kembali untuk menata kehidupan iman dan percayanya, seperti Simon Petrus. Nah dari contoh tadi, kamu bisa untuk membuat sebuah penilaian. Nah disini bentuk penilaian ini, kamu tulis tentang apakah makna hidup beriman dan cara memelihara iman. Yang kedua, apakah kamu dapat mempraktekkan hidup sebagai orang beriman. Kamu beri contoh dan dari cara memelihara iman tadi. Saya rasa buku kris cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan rajin mengerjakan tugas. Dan kalian tulis di buku atau di kertas, selalu kalian foto, lalu dikirim ke Google Classroom. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.